Minggu 24 Oktober siang, Persaudaraan Setia Hati Teratai Provinsi Jambi melepas 11 kontingen untuk bertanding dalam kejuaraan dunia pencaksilat dalam berebutan Piala Raden Mas Kusupangat yang diadakan di Padepokan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada tanggal 28 hingga 31 Oktober mendatang. Pelepasan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani bersama Ketua Perwakilan Pusat PSHT Provinsi Jambi, Ismunandar. Kejuaraan bergengsi tingkat internasional ini akan diikuti oleh seluruh Padepokan se-Indonesia dan dari luar negeri, di mana Provinsi Jambi akan menurunkan 11 kontingen yang akan bertanding di 10 kelas dan 1 kelas seni pencaksilat. Ketua Perwakilan Pusat PSHT Jambi, Ismunandar, mengatakan dirinya optimis para kontingen Jambi dapat memberi hasil yang maksimal dengan masing-masing kelas memasang target juara. Para atlet pun juga sudah melewati seleksi tingkat Kabupaten Kota se-provinsi Jambi dan mengikuti training center di Padepokan PSHT Jambi. Kita bertandingkan dari seluruh kelas, jadi 10 kelas ditambah dengan seni, itu yang akan mengikuti kejuaraan dunia. Dan ini juga tidak mudah karena kita memfasilitasi, Provinsi memfasilitasi daripada atlet kita, seleksi sudah berlangsung, kemudian inilah yang akan kita kirim dari seluruh cabang Kabupaten se-provinsi Jambi. Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi tinggi semangat para atlet atas nama pemerintah Provinsi Jambi, dirinya berharap para kontingen dapat memberikan hasil yang maksimal untuk mengharumkan nama Provinsi Jambi. Dirinya akan terus mendukung penuh setiap rangkaian kegiatan untuk memantapkan sumber daya manusia Provinsi Jambi, yang sejalan dengan visi-misi pemerintah Provinsi Jambi. Sebetulnya pertama kami atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, kami ucapkan terima kasih tentang segala hal-hal apa yang dilakukan oleh para seni, orang-orang yang sebuah ini adalah kewakilan juga. Satu-satunya Pemerintah Provinsi Jambi dan para pembina, para pelatih yang telah mempersiapkan atlet kita ini, tidak saja mengikuti level daerah, tapi juga nasional dan insya Allah di dunia. Di Masanjaya, Cek TV, melaporkan.